Pemirsa banjir yang merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Bandung mengakibatkan sejumlah tahanan di Mapolsek Dayeh Kolot harus dievakuasi menuju Mapolres Bandung menggunakan perahu karet. Iya, pengawalan ketat diterapkan untuk mengantisipasi adanya tahanan yang kabur. Seperti inilah banjir yang terjadi tepat di kantor kepolisian sektor Dayeh Kolot, Kabupaten Bandung. Aktivitas petugas kepolisian pun nyaris terhenti, lantaran peralatan kantor serta akses jalan menuju kantor Polsek tergenang banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Akibatnya ruang tahanan yang berada di lantai bawah turut terendam, petugas terpaksa mengevakuasi sejumlah tahanan dengan menggunakan perahu karet. Untuk mengantisipasi resiko kaburnya tahanan, pengawalan yang cukup ketat pun diterapkan. Dengan tangan terborgol, para tahanan diberangkatkan dalam dua gelombang menuju ke Mapolres, Bandung di Soreang, Kabupaten Bandung. Sebagai gantinya, sejumlah ruangan di lantai 2 Mapolsek Dayeh Kolot dijadikan sebagai lokasi pengungsian untuk warga sekitar yang terdampak banjir. Data dari BPBD Kabupaten Bandung hingga Minggu sore menyatakan, sebanyak hampir 20 ribu jiwa di kawasan ini terkena dampak banjir. Mereka diungsikan ke sejumlah posko yang telah disediakan di 15 lokasi. Muji Prayitno, MNC Media, Bandung, Jawa Barat